Hai, ketemu lagi sama Adis di Anggera ini, hari Sabtu sekarang teman-teman Aku masih ngantuk ini pagi-pagi, aku diajak Aaron ikut ke tempat servis toko caravan ya Sekalian mau liat-liat bareng-bareng buat caravan, kita akan nanti mau camping lagi ya bulan Juli akhir Untuk summer holiday, tiba-tiba musim panas, jadi aku tadi beneran literally dari tempat tidur langsung ganti baju cuci muka Terus sekarang aku disini Sekarang kita mau ke tempat parkir caravan dulu, terus ke tempat servis caravan, kiranya juga ikut Masih pilek sayang Nah hari ini cerah juga Tuh teman-teman, jadi tempat parkir caravannya di Apa ya, ada orang yang punya lahan pertanian luas Terus dia sewa-sewain lahan itu untuk dijadikan tempat parkir caravan Tuh teman-teman ya, ini sebenarnya tempat kandang-kandang kayaknya dulunya Itu dia I sit outside Oh ini trailer kita Biasanya parkir disitu nih si caravannya Tapi karena kita mau ambil, jadi udah disiapin sama owner-nya Sama yang punya tanah ini Ini teman-teman ya Ini teman-teman ya Kalau mau parkir, tuh kita mau deketin ke caravan Ada kamera di belakang mobil Jadi bisa dikira-kira berhenti di mana Nanti biasanya aku harus bantuin dia juga Gak usah sih Gak usah Oke deh gak usah bantu katanya Kita lihat aja Ini teman-teman, the hook-nya Ada disini kan biasanya Ini ada tombol disini teman-teman Kalau dipencet Oh, kira-kira Tuh dia Tuh dia Dia dari sana Jadi si towing bar-nya ini Yang buat Iya yang buat ngedereknya ini Ada dibawah situ tadi Pas dipencet keluar dia Ini harus dipesen khusus ya teman-teman Dan Ini gak ada di semua Bukan aksesoris mobil standar Jadi kalau mau punya towing hook seperti ini Harus pesen Iya Tuh, udah pas Udah Rodanya Karena gak bau jaket Itu saya yang lihat ada maulen banyak di belakang sana Bagus ya disini pemandangannya Nah itu rumah yang punya Jadi beneran peternakan gitu loh Rumahnya enak banget Belakangnya tanah kosong Tuh Ada Molens Kincir-kincir angin Tuh Tuh sapi-sapi disana tuh jauh Ya itu Rel kereta Rel Jalan besar udah Ini karena kita punya Zeeland dan Lucembura Kita mau kemana? Perancis Perancis kan? Ya, Perancis Ini teman-teman ya Lihat cara masang Kaca spion Tambahan Jadi karena si karavannya ini lebih Lebar dari mobil Jadi wajib Pakai Apa sih ini nak? Kaca spion tambahan Tuh ya, lihat Kan dia lebih lebar dari mobil Barusan dijelasin sama Bapak Supaya bisa lihat Mobil lain di belakang mobil kita Tuh kan ya Kalau Gak pakai Extension Cuma segitu yang kelihatan ya Karavannya depannya doang Nah, jadi begini setelah dipasang teman-teman Kalau spion ini aja Kita cuma bisa lihat sampai situ Kalau yang satu lagi bisa lihat keseluruhan sampai belakangnya Jadi kalau ada mobil yang mau nyalip kita bisa tahu Tapi dari perspektifnya supir ya di sebelah sana Ya tadi berhenti dulu teman-teman ke Starbucks Akhirnya Aku bangun sekarang Kopi dulu Panas, enak Ini teman-teman charging station buat mobil elektrik ya Tesla Sekarang udah makin banyak tempat Nge-charge mobil elektrik Tuh di depan juga tuh Jadi tahun 2030 Belanda Di Belanda Hanya ada Hanya akan menjual mobil elektrik Mungkin kalau udah punya mobil manual ya udah gak apa-apa Tapi kalau Mau beli mobil baru Udah gak ada Mobil manual Sorry mobil bensin atau diesel ya Bukan manual Tapi kalau mobil listrik pastinya Automatic gitu Jadi by 2030 Tahun 2030 Semua mobil baru Hanya akan diproduksi Atau hanya akan dijual yang Elektrik Maksudnya adalah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar Bensin dan diesel ya Satu Makin mahal Karena perang Rusia Dua Karena memang listrik itu lebih ramah lingkungan Karena jadi kurang emisinya Caravan centrum Caravan center Halo Ini terang Yunus Akhirnya pengen nyetir tuh cepet-cepet Nanti kalau udah gede sayangnya Cukup banget nih Di dalam tokonya ada Caravan-caravan kecil Oh ini bisa dibuka Tuh Ya Mainan Hucu banget nih Caravan-caravan dulu Ini yang zaman dulu nih Model lama nih Tuh Ya yang ini aku mau main Iya Ini toko Dalamnya kayaknya Caravan Dalamnya juga ada toko Kita lihat ya Setelah Diperiksa dulu Service Caravan kita di luar tuh Caravan lagi disitu Urus-urus Ya Ntar dibawa ke garasi Terus diperiksa deh Nih kita lagi lihat-lihat Mau kemana kita Perlengkapan camping Terus ini ada meja Bagus deh teman-teman Ini meja kursi camping Ya Tuh Jadi Satu set ini Meja dan kursi Bisa dilipat lagi Tuh Bagus ya Gak banyak makan tempat Kalau ada tamu Di camping Raya 164 euro 0,95 sen Tuh Bagus Oh Mama Haha lucu ya Lucu banget ya Mama lihat Kecil Caravan-nya Lucu ya Ini teman-teman toko nya ya Ini kita perlu kursi-kursi baru Oh iya ini bagus Ada tempat buat minumannya Itu harganya mahal juga ya 189 euro Ini ada handuknya nak Ini lebih gede lagi 200 Ini bagus Ini handuknya bagus nih Lumayan buat Kalau abis berenang Nah tadi ini aku lihat nih Ini lebih murah 124 euro Ini oke deh buat anak-anak ya Tapi berhubungan Cuma satu Jadi Gak perlu Sebenernya Ini teman-teman toko nya gede ya Ini yang di bawah ini Untuk peralatan Di atas Ada showroom caravan juga Tuh ada showroom caravan juga Nah ini buat peralatan-peralatan Aksesoris Camper Aksesoris Ya ini handuknya Bagus ya Ini meja-meja Kita pengen beli yang baru Aku pengen beli microwave Mau beli microwave sayang Nih Iya bener Ini tuh Mastik magnetron Buat panas ini ya Ini ada juga Buat cuci bersih-bersih Itu vacuum cleanernya Wah ini bagus nih vacuum cleaner Kita beli ya Cuma 43 euro Kan kecil kalo di caravan Barbecue-barbecue Udah banyak kita Ada produk pembersih juga Barbecue Pake gas Ini kompor nak Sama kayak punya teh Kompor? Iya Kompor Udah punya kita kompor Ini yang bagus Ini mama mau beli nanti Ya Kursi-kursi Ini coffee Oh ini juga kita Punya nih Coker Kita harus beli Soalnya yang lama udah rusak Buat masak air Coffee Ya ya Bagus juga nih Buat minum kopi di camping Ini juga ada nih Tuh Pernah beli piring-piring yang baru Tapi ini aku kurang suka Nanti aku harus cari di tempat lain Ini bagus nih teman-teman Kursinya enak banget Didudukin Nyaman Tuh Tapi selalu kalo aku suka sesuatu Yang mahal pasti ya Kenapa ya Satunya 174 euro Ini enak banget sayang Pass for me ya Mau tidur tuh 133 euro Papa Oh iya ini juga bagus Yes Mau coba dia dulu Nah ini bagus Bisa dikeluarin tuh ada kakinya Food rest Yes this one Ini food semua Enak Enak Lagi lagi Enak sayang Sudah berat ya Kasian Ini enak banget guys Tuh Ini bisa pake kakinya bisa diselonjoran Aku Aku juga bisa kok Disini bisa berdua Seberdua ya Mau kita beli yang ini Ya Nah ini juga nih Aku pengen beli Karena kita pernah ke tempatnya tetangga Terus mereka Ada kayak Karpet Alas Empuk This is the one The neighborhood For the alas The soft one Si Lilloo It's nice ya I like it Kayak karpet Tapi Bolong-bolong Jadi lempuk Di kaki enak Tem karpet Karpet buat enda Nah ini bagus nih Ember 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 yang bisa dilipat Nah ini bagus ya This is so laundry Laundry Ya kita harus cusipiring Ya Ini di rumah juga banyak Talenan Oh ini juga bagus Trashpin Ya ini Collapsible Nah ini bagus ya Aku cuci piring Tuh It's so small Ya It's okay Ya buat apa itu Ternyata sibuk sendiri Ini juga aku pengen beli Ternyata mahal loh Ginian ini Tapi bagus ini kualitasnya Bisa beli satu set tuh Satu set Delapan Oh ini bagus sayang It's like kaca Tapi plastik But it's a good model kan Tuh Satu setnya 55 Ada yang 95 Ada yang 39 Panci-panci Tuh Kayaknya aku mau beli deh Ah ini bagus Yang ini nak Tuh ini sebenernya melamin loh Tapi kayak kaca Apa sih Mau masak air bu Ini bagus ya nak ya Ini bagus nih Aku suka Kita beli 6 Ini semuanya Ya Atau ini hijau Hijau juga bagus Ya Ini hijau Ya Tapi kita perlunya yang gini Yang cekung Nah seperti ini Supaya bisa buat pikir Indomie Ini aja bagus Ini aja bagus nih Ini aja bagus nih Ini aja bagus nih Yang ini abu-abu Abu-abu Ini kita beli Apa itu Hijau Kita harus beli yang sama Kalau mau hijau hijau semua Jangan kamu lagi batuk Nanti virusnya nempel kemana-mana sayang Nih guys Ini aku beli Semuanya baru ya Ini katul riset Ini semuanya barang-barang ini Kualitasnya bagus Khusus untuk camping Jadi Gak bisa pecah Ini harganya 6 euro 251 ya Mahal juga Tapi Kita kan ini mau pakenya Lama ya Bertahun-tahun Ini gelas kiri Melamin Tapi melaminnya yang bagus Kualitasnya tuh Harganya 5 euro Ini juga kayak lumayan mahal Kayak 6 euro 1 biji Ini juga sama Sekitar 6 euro 1 biji Tapi gapapa Kita mau ganti semuanya Supaya baru Dan bagus Ini ya guys Belanjuan kita Tadi beli apa sih nih Jerigen buat air Ini buat WC Cutlery set Piring-piringan Sama 12 kelasan Nama ini Pipa Buat Apa nih Waterhouse Buat selang ya Itu semua Kita belanja 220 euro 55 cent Jadi ya teman-teman Emang lumayan mahal Jumlah belanjanya Tapi karena Ini Kan dulu kita tuh punya Barang-barang dari Karavan yang lama ya Pas beli karavan yang lama Dari temannya Erans Jadi udah Emang tua gitu Kayak Piring-piring Gelas dan sebagainya Sekarang kita beli Baru Supaya kita bisa pakai Sampai 10-20 tahun lagi Gak tahu deh Jadi memang beli yang Bagus kualitasnya Tapi gak usah sering ganti Ini Kirana masih pengen main Tuh dia di dalam Main sama Karavan-karavan Gak tahu gak sih Tuh Kita di luar Soalnya enak Panas Panas banget Abis ini kita pulang Sampai jumpa di Sampai jumpa di selamat menikmati tapi biasa ya, dia tuh kalau di mobil selalu kalau di mobil dia selalu tidur gimana sih sampai rumah, udah makan kita ada yang lagi berjemur tuh males-malesan, ini panas banget kirana, temen-temen enak nah ntar lagi aku mau less yetir, tapi cuma sebentar sejam doang nyetir karena aku gak mau stop gitu ya dikurangin aja frekuensinya tapi tetep sebulan sekali eh pintar tuh dua kali, aku nyetir sekarang kita mau panen cabai dan tomat lihat, kirana udah potongin pintar banget ya bisa? ya ini mau mau geser dulu deh kita mau panen cabai merah kasih lihat ke sini kakak merah lihat, ada tiga cabai yang merah yang lain masih hijau kita tunggu ya sekarang kita ambil tomat tomat-tomat yang sudah merah boleh dipetik kalau tomat gak usah pakai gunting sayang yang merah ya ini lah dong, temen-temen aku mau ambil tomat gitu aku mau ambil tomat itu yang besar lu, ada yang besar tuh nih tuh yang besar aku mau petik ya kasih lihat temen-temen dong temen-temen temen-temen lagi yang warna merah merah ya boleh ya ya mama, eerst zijn ze groen en dan en dan oranje en dan rood ya, gimana pas adesanya pertamanya dia warna pertamanya tomatnya warna hijau terus warna oranje terus warna merah ya kalau udah matang warna merah ya ya nah ini nanti mereka tumbuh lagi ya karena lihat tuh masih banyak bunga-bunganya jadi kalau kita petik gak apa-apa nanti tumbuh lagi justru makin banyak makin sering dipetik jadi makin banyak tumbuhnya yang udah merah banget ya baru dipetik ya gak apa-apa sayang gak apa-apa belum semuanya merah ini lagi ya transisi tuh dia antara hijau merah dah dah kalau saya mau mamaku saya mau mamaku saya mau mamaku saya mau mamaku gak mungkin dong kan keluar dari perut mama gak apa-apa masukin lagi udah besok lagi ya cabai cabainya masih banyak banget tapi masih hijau ini juga pohon cabai banyak ya bunga-bunganya nanti dia akan keluar cabai terus ini juga tuh banyak ini belum ada bunganya malah masih lama ini bunga-bunga tomat nanti akan berbuah lagi jadi buah nanti pertama bunga itu jadi tomat tomatnya hijau dulu oranya dia bunga dulu terus dia jadi tomat tomat hijau terus jadi tomat oranya terus jadi tomat merah aku mau les nyetir dulu temen-temen ini dijemput sama oh itu dia tuh udah datang nah jadi disini kalau misalnya aku mau les dijemput di rumah temen-temen ya 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 aku baru ini baju baru aku baru sampe nih dari Mango coba dong pake pegangin kameranya mama mau liatin ke temen-temen aku beli celana baru turun dikit tuh ya turun gitu tuh celana pendek baru bagus banget tadi dateng tuh beli baju buat kilana juga sama kaos-kaos musim panas tuh mana yang beli kilana tadi nih ini buat kilana lagi sale loh jadi murah-murah mau bikin salad dulu ya nyalain areng sebaiknya temen-temen sorry ya tadi aku lupa bikin film nih ya jadi udah aku angkat tuh kuli flowernya udah kebangkulnya udah cakep banget warnanya nanti ini saus sisanya akan aku aduk buat bumbu buat dressingnya simple aja sih kalo lagi musim panas tuh enaknya yang seger-seger bikin salad begini ini kan pake tadi bumbunya pake bumbu apa aja temen-temen ya seasoningnya bisa pake seasoning buat ayam buat ikan yang penting bikin gurih karena si kuli flower ini kebangkulnya rasanya netral banget dia mirip ke rasa daging gitu loh kalau bumbunya aku masukin sini jadi makin gurih ini mau aku aduk pelan-pelan ya kalo dia udah lembek kan jadi nanti hancur kalo terlalu ini aku kasih pomegranate atau buah delima ini bikin rasanya seger temen-temen gak usah tambahin apa-apa lagi udah gini aja saladnya beberapa biji aja untuk rasa jadi deh salad kulih flower salad atau kembangkul dan buah delima pake keju putih sudah jadi daging aku i think it's good ini masih bertarung dengan lalat temen-temen keluarga ini udah makan kita sekarang lagi santai ngobrol-ngobrol dan sebenernya harus bobo karena sekarang sudah jam 7 kurang tapi kalo lagi akhir pekan boleh oke temen-temen sampai sini dulu vlog kali ini ya makasih udah nonton sampai ketemu di vlog berikutnya dadah dadah jangan lupa pak subscribe dadah 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 dadah